Halo Pipop Lovers, kali ini Pipop Project edisi Food Hunter ingin mereview Elika Zibriani dari Kick-Off Restoran Bagaimana rasanya? Biketin terus ya videonya Enjoy! Oke, Elika Zibriani nya gue pesen dari Talabat, Talabat adalah aplikasi seperti GoFood di Indonesia Oke, ini dia pesenan gue dari Kick-Off Restoran sudah datang Gue kali ini mesen Elika Zibriani Briani yang dibungkus dengan daun pisang Dan ini gue jarang banget nemuin briani yang dibungkus dengan daun pisang Sekarang saya cek-cekan unboxing Dapet apa aja ya kira-kira Oke, dari segi bungkusannya cukup rapi dan juga rapet ya guys Itu dibungkus lagi sama aluminium foil Supaya pas kita nerima tuh, briani nya masih hangat Dan gue seneng banget dibungkusnya rapet Jadi gue yakin banget nasi briani nya tuh akan memiliki aroma khas dari si daun pisang tersebut Sekarang kita bongkar ya guys Bagaimana wujud atau penampakan dari Elika Zibriani tersebut Oke Ini dia penampakan Elika Zibriani dari Kick-Off Restoran Yang kita dapet itu ada dua ayam Ada telurnya satu utuh Nasi briani nya Ini namanya kalau gak salah papanda merah hitam Nah itu kayak kerupuknya Ada salad bawangnya Ada salad yoghurtnya Dan juga ini ada manisnya Untuk dessert Yang spesial adalah Nasi briani ini dipungkus dengan Daun pisang Yang akan mengeluarkan aroma yang sangat khas dan lezat Saatnya kita coba Lihat guys Asli ini ayamnya gede banget loh guys Dapet dua lagi Terus ada telur rebusnya juga Dia utuh satu seperti itu Dan yang paling gue senang pas ketika gue bongkar nih guys Bungkusan dari Elika Zibriani nya Itu aroma dari daun pisangnya tuh Sangat menyengat Jadi Menambah cita rasa Sebelum gue cobain Oke Kita lanjut lagi ya guys Dan ini dia guys Full set dari Elika Zibriani Briani yang dibungkus dengan daun pisang Kita udah dapet Dua potong ayam besar bagian dada Kelur rebusnya Papadam sebaik rupuk Yoghurt bawang Salat bawang Dan juga dessert Itu berupa manisan Ya Sekarang Saatnya kita coba guys Bagaimana ya rasanya Apakah sesuai dengan ekspektasi Ikutin terus ya guys Mari makan Oke Sekarang saatnya kita Coba Elika Zibriani dari Kikop Restoran Ya sebelum kita makan Mari kita petoan Amin Mari makan Untuk nasinya cukup light Dia gak terlalu berasa rempahnya Tapi menghasilkan rasa yang luar biasa enak Itu dari aroma daun pisang Yang sebagai bungkusannya Kerubuknya Lunci Kita campurkan saja semuanya Seperti salad bawangnya Lalu Yoghurt bawangnya Kita campurkan semua Kita pakai ayamnya juga Dan juga telurnya Kita coba Ini telurnya direbus ya Mari makan Lebih nikmat ketika semua saladnya dicampurkan Oke Kita makan dulu Erika Zibriani Sudah habis Sekarang kita cobain Desertnya Sekarang kita cobain Desertnya Mari makan Kita lihat ada apa Oh iya benernya Ada kayak Kiss Whisknya Ini dari apa ya terbuatnya ya Mungkin dari Beras kayaknya Kalau di kita Mungkin kayak apa ya Manggot sticky rice Tapi dia Pakai ini Adalah Kiss Whisknya Kita cobain ya Mari makan Penuh Penuh Desertnya itu Ini benar dari nasi Jadi kayak nasi yang biasa di Manggot sticky rice Tapi gak terlalu Ini ya Gak terlalu Pekat gitu Masih lembut Ini yang paling berasa Itu Dia kasih jahe dan juga cardamon Manisnya berasa Tapi gak over Enak Bikin tenggorokan Jadi adem Enak Abisin dulu ya Oke buat semuanya Kita udah cobain Semua Makanan Dari Kikok Restoran Yaitu Elikazi Chicken Briani Yang Briani nya tuh Dipukus dengan Dengar pisang Dan juga Untuk terakhirnya Kita cobain Desertnya Overall Briani nya Enak Karena ada aroma khas Dari daun pisang tersebut Yang jarang ditemukan Dan ini baru pertama kalinya Saya cobain Rasanya pun Gak terlalu strong Dengan Rempah-rempah Tergolong light Biasanya kan Briani itu terkenal dengan Kayu manis Dan juga Cengkehnya Dan juga cardamon Tapi Disini Rasanya Tidak terlalu strong Masih kena Di lidah kita Untuk Briani nya Dari 1 sampai 10 Saya kasih 9 Dan juga Untuk yang Desertnya Itu terbuat dari Nasi Kayak nasi Ketan Tapi dipakai Susu lagi Ada campuran Kismis Tapi kalau yang ini Gak ada campuran Kacang medenya Biasanya Ada kacang medenya juga Tapi kalau yang ini Hanya kismis doang Dan juga Ada campuran Dari Saya bisa rasakan Itu jahe Dan juga Kardamon nya Yang bikin Tenggorak antita Jadi adem Setelah Makan Briani tersebut Overall Untuk Desertnya Dari 1 Sampai 10 Juga saya kasih 9 Oke Terima kasih Untuk yang udah nonton Jangan lupa Subscribe Like Comment Share Dan juga Bunyikan loncengnya Untuk mendapatkan update Video-video selanjutnya Dari Pipo Project Sampai disini dulu Pipo Project Edisi Food Hunter Dimana kita review Masakan Dari Pipo Prestoran See you on the next video Guys To be vlog First of all Up to all Does on the next video Terima kasih.